Intro Sebuah pesawat tak berawak atau drone Israel menyerang dan menghancurkan sebuah gudang senjata pangkalan udara Rusia di kota pesisir Syria, Jableh, pada Kamis 3 Oktober 2024. Serangan Israel dilaporkan oleh Observatorium Syria untuk hak asasi manusia. Melansir Sinhua, kelompok pengawas yang berbasis di Inggris menyebut serangan yang dilakukan melalui drone dan rudal pesawat perang meratakan depot dan menyebabkan lirkan besar terdengar dari cara jauh. Pihaknya menambahkan bahwa pertahanan udara Syria dan pasukan Rusia menanggapi serangan itu dalam waktu 40 hingga 50 menit. Depot ini terletak di dekat pangkalan udara Heimim, pangkalan udara Rusia terbesar di Syria yang terletak di Provinsi Barat Laut Latakia. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi, Radio Syam FM yang pro pemerintah menyatakan suara yang terdengar di langit di atas Jableh adalah pertahanan udara yang mencegah target di lepas pantai. Ia menambahkan bahwa tim pemadam kebakaran menuju ke sebuah situs di sekitar Jableh setelah kolom api terlihat naik dari itu. Serangan terbaru ini menyusul serangkaian serangan udara Israel di Syria minggu ini. Israel sering melakukan serangan udara di Syria dan menargetkan posisi yang terkait dengan Iran dan Hezbollah di negara tersebut. Sementara itu, Rusia memberi pesan ke Israel. Presiden Rusia, Vladimir Putin meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menarik pasukan di Lebanon. Rusia bahkan memberi peringatan bahwa hal itu akan menyebabkan eskalasi kekerasan lebih lanjut di Timur Tengah. Israel sendiri sejak selasa mengumumkan melakukan serangan darat terbatas ke Lebanon dengan menurunkan pasukan komando dan terjun payung di samping serangan jet tempur. Sementara itu, media resmi Lebanon melaporkan Israel kembali menyerang ibu kota Beirat. Jet tempur Israel menargetkan pinggiran kota. Setelah semalam, terjadi serangan berulang kali di wilayah yang menjadi basis Hezbollah, proksi Iran di Lebanon. Di sisi lain, juru bicara militer Israel, Avichai Andrei, dalam postingan media sosial menyerukan penduduk desa-desa di Lebanon Selatan mengungsi. Ada 20 desa di sana yang terimbas pengumuman Israel itu. Serangan yang terus dilakukan Israel di Lebanon terjadi saat Iran menembak 200 rudal ke negara Zionis. Pasukan Houthi di Yemen juga menyerang Tel Aviv dan Bandara Eilat dengan drone. Rusia kini mulai bereaksi atas serangan yang dilancarkan oleh pasukan Israel di dekat pangkalan udara Rusia di Syria yang diduga merupakan gudang penyimpanan senjata Rusia untuk mendukung Iran dan sekutunya. Ada pun berdasarkan laporan ekspres.co.uk sebanyak 30 rudal ditembakkan di dekat pangkalan udara Kmeimim di Latalia. Menurut informasi yang beredar bahwa serangan itu menewaskan setidaknya 3 orang. Atas peristiwa tersebut, respons cepat pun ditunjukkan oleh pasukan Syria dan Rusia yang bersatu untuk menghadapi Israel. Rusia juga dilaporkan sudah bersiap untuk menghadapi berbagai gempuran dari Israel. Bahkan, dalam pernyataan terbarunya, pihak pemerintah Rusia memerintahkan warganya meninggalkan Tel Aviv, Israel. Anatoly Viktorov selaku duta besar Rusia juga turut memberi himbawaan kepada warganya untuk segera pergi selagi masih ada waktu. Ia tak ingin warga Rusia yang tinggal di Israel terancam apalagi menjadi korban serangan. Oleh karena itu, Viktorov mendesak warga Rusia untuk segera meninggalkan Israel selagi penerbangan reguler masih tersedia. Atas himbawaan tersebut, banyak pihak yang menduga jika peringatan Rusia ini sebagai tanda bahwa nantinya Rusia akan menyerang Israel. Setelah menyerang milisi Hezbollah di Lebanon, negeri Zionis kini menyerbu sebuah pangkalan militer milik pemerintah Suriah, pimpinan Presiden Bashar al-Assad pada minggu waktu setempat. Pementerian Pertahanan Suriah mengatakan bahwa Israel melancarkan agresi udara dari arah Lebanon Utara yang menargetkan lokasi militer di wilayah Tengah yang menyebabkan kerugian material. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sebelumnya, media pemerintah mengatakan pertahanan udara Suriah mencegah target musuh di Suriah Tengah. Hal ini merujuk pada serangan Israel terhadap negara tersebut. Sejak Perang Saudara Suriah meletus pada tahun 2011, Israel diketahui telah melancarkan ratusan serangan di negara tersebut untuk menyerbu situs milik kelompok pro-Iran. Rezim Presiden Assad diketahui sebagai pihak yang didukung Teheran dalam Perang Saudara di negara tersebut. Serangan udara Israel di perbatasan Suriah pada Jumat 4 Oktober 2024 mengakibatkan putusnya jalan internasional utama yang menghubungkan Lebanon-Surya. Jalan tersebut menjadi penting karena sering digunakan oleh ribuan warga sipil Lebanon untuk mencapai Suriah. Namun, kini jalur itu hancur dan tidak dapat dilewati. Pesisir Lebanon yang berbatasan langsung dengan Israel dan Suriah membuat wilayah ini menjadi pusat ketegangan yang terus meningkat. Israel mengaklim jalan yang ditargetkan dalam serangan ini digunakan oleh kelompok Hezbollah untuk menyelundupkan senjata dari Suriah sekutu kuat mereka. Menteri Transportasi Lebanon, Aldi Hamieh, menyatakan serangan ini telah memutus jalur kemanusiaan utama memperparah kondisi kemanusiaan bagi ribuan warga yang bergantung pada jalur tersebut. Diketahui bahwa pesawat tempur Israel menghantam daerah Masna'a sebuah wilayah penting di sepanjang perbatasan mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur jalan. Dalam eskalasi konflik ini, keamanan dan akses kemanusiaan di perbatasan menjadi isu yang semakin mendesak dengan ribuan nyawa terancam di tengah ketegangan yang terus meningkat antara Israel dan Hezbollah. Terkait Perang Timur Tengah yang terus memanas, sebelumnya Hezbollah menyatakan para pejuangnya terlibat pentrokan dengan pasukan infanteri Israel yang mencoba menyusup ke Lebanon Selatan, Rabu, 2 Oktober 2024. Dalam sebuah pernyataan, Hezbollah menyebut bahwa telah berhasil membuat pasukan Israel merugi dan memukul mundur mereka. Kontak ini menjadi bentrokan langsung pertama antara pejuang Hezbollah dan pasukan Israel sejak Tel Aviv melancarkan operasi darat di Lebanon Selatan pada Selasa, 1 Oktober 2024. Militer Israel melancarkan serangan yang mengincar ibu kota Damascus di Suriah. Serangan itu dilancarkan pada Selasa, 8 Oktober 2024 yang menewaskan tujuh warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Jumlah tersebut diperkirakan masih bisa bertambah sebab bergubah penyelamat masih menyisir runtuhan. Lantas apa sebenarnya target Israel dalam serangan ke jantung kota Suriah ini? Serangan Israel itu disebut menyasar sebuah bangunan perumahan dan komersial di lingkungan mazih di Damascus. Kepala Observatorium Suriah yang berbasis di Inggris Rami Abdelrahman menduga Israel mengincar gedung yang sering dikunjungi oleh pejabat Gadda, Revolusi Iran, dan Hezbollah. Menurut data dari Observatorium tersebut serangan itu juga mengincar sebuah mobil di depan gedung tersebut. Selain itu jumlah korban tewas juga bertambah menjadi 9 orang. Menurut Observatorium tersebut dua korban tewas merupakan warga asing namun mereka enggan menyebutkan keluarga negaraan korban. Meski begitu, keduaan besar Iran di Damascus memastikan tidak ada warga Iran yang tewas dalam insiden tersebut. Tak lama setelah insiden, pemerintah Suriah mengeluarkan pernyataan kecaman terhadap Israel. Pemerintah Suriah meminta Israel untuk tidak menyeret negaranya ke dalam pusaran konflik. Di sisi lain, pemerintah Israel sebelumnya telah berulang kali menegaskan pihaknya tak akan membiarkan Iran memperluas pengaruhnya. Sebagai mana diketahui, Iran dan Hezbollah merupakan sekutu penting bagi pemerintah Suriah. Menurut Observatorium Suriah, pada pekan lalu Israel juga melancarkan serangan ke wilayah Maze. Serangan itu menewaskan penantu mendiang pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!